Oke guys, bertemu kembali dengan Devan Oke, kali ini aku akan memberikan tips bermain sniper yang jago dan pro Walaupun saya juga gak pro Oke, ini dia, let's go Sebelum kalian ingin mengetahui lebih lanjut tentang tips and trick bermain sniper Kalian juga harus tahu apa saja sniper yang ada di Free Fire Ini dia daftarnya Memang tidak semua sniper di daftar itu murni sniper Hanya ke 98K dan AWM saja yang murni sniper Senjata SKS, M14, dan PSS itu adalah senjata semi otomatis sniper Jadi senjata itu tidak murni sniper Tapi hanya semi otomatisnya saja Tidak full sniper Tapi masing-masing sudah memiliki scope sendiri Tapi tidak terkecuali dengan Mini-14 Karena scope dari Mini-14 itu kalian harus mencari sendiri Dan senjata SKS dan PSS itu sudah dilengkapi 4 kali scope Jadi kalian tidak perlu repot-repot Dan senjata itu juga bisa dijadikan kalian untuk menjadi senjata sniper Nah, tips yang pertama yaitu cari spot Nah, maksudnya Jika kalian ingin membunuh musuh seketika Kalian juga harus mempunyai tempat yang nyaman Dan tentunya enak buat snipping Jadi itu akan membuat kalian membunuh lawan kalian dengan lebih mudah Tips yang kedua adalah Usahakan menggunakan silencer Tapi aku tidak bilang kalau sniper tidak boleh memakai muzzle Tapi kalian usahakan untuk menggunakan silencer Karena apa? Karena sniper itu kan harus membunuh musuhnya Tanpa diketahui musuh lain Nah, kalian gunakan silencer saja Supaya hal itu bisa dilakukan Dan kalian tetap aman Dan bisa membunuh musuh kalian Nah, tips yang ketiga adalah Tetap tenang Nah, tetap tenang ini Kalau kalian ingin melakukan snipping ke musuh Jika kalian tidak tenang Atau tangan kalian gemetaran mungkin Itu akan membahayakan tembakan kalian Karena tembakan itu bisa miss Dan tentunya itu akan membahayakan kalian Dan kemungkinan jika kalian bermain duo atau squad Itu akan membahayakan tim kalian juga Apalagi kalau kalian tidak memakai silencer Dan posisi kalian akan terlihat oleh musuh Dan itu sangat-sangat merugikan tim kalian sendiri Bahkan kalian sendiri Nah, tips yang terakhir yaitu Gunakanlah secondary senjata yang pas Nah, maksudnya apa? Di dalam game kalian tidak mungkin menggunakan Senjata satu sniper saja Dan itu juga kalian harus melengkapinya Dengan senjata secondary Misalnya, jika kalian lihat videoku yang sebelumnya Itu senjata secondary yang pas untuk sniper Ada MP40 Senjata assault Dan kalau bisa, kalian juga bisa memakai pistol Yang M500 Tapi semua pistol juga bisa menjadikan secondary Yang penting dalam game kalian tidak boleh memakai sniper saja Karena apa? Karena untuk berjaga-jaga Jika tembakan kalian miss Dan lawan kalian Lakukan perlawanan balik Dan kalian bisa langsung menggunakan secondary itu Untuk melawan balik Jika tidak ada waktu untuk meng-aim menggunakan sniper tersebut Nah, mungkin segitu saja Tip yang aku berikan Nah, mungkin kalian juga bertanya-tanya Kenapa dari semua video itu Kenapa aku selalu memakai senjata SKS ya Karena senjata itu enak banget buat aku Dan aku suka sekali Karena senjata itu Simpel digunakan sniper bisa Asal juga bisa Dan oke See you next video Sub indo by broth3rmax